Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan belajar Hai lanjutan dari video pertama kemarin kalau kemarin kita belajar shortcut key di bus sekarang kita akan belajar Hai hal yang sangat basic sangat mendasar yaitu manajemen directory di terminal directory atau disebut juga dengan folder suatu komponen file system suatu komponen di dalam sistem operasi yang dapat menyimpan file atau folder yang lain dan direktor yang lain Oke sekarang kita akan mulai dari ini lihat disini ada yang akan kita pelajari BWD LS CD MV Mkadir dan RM 123456 perintah yang pertama kita perlu mengenal BWD dulu oke PWD apa PWD PWD adalah print working directory dengan PWD kita Hai menyuruh bus untuk memberikan informasi kita sekarang berada di folder yang mana kelihatannya ini saat ini enggak penting ya karena mungkin kita bisa gini media ya Hai ya pas kita bisa langsung memberikan informasi di prom bahwa kita sekarang berada di media dua ini disini kita enggak perlu PWD sama aja posisi up informasinya tapi masalah akan mulai muncul ketika Anda menggunakan komputer lain Anda menggunakan mesin lain mungkin di server yang setting defaultnya bus tidak memberikan informasi apapun ketika Anda berpindah direktori nah disitu PWD akan berguna dan di tempat-tempat yang lainnya Oke sudah ya kita kembali lagi ke home ya PWD home home master Oke ini yang pelajaran pertama sekarang kita masuk ke LS 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 ini adalah perintah listnya kita bisa melihat panduan LS dengan man LS list directory contents nah sekarang saya tunjukkan dulu ya Dolphin dengan Dolphin dengan file manager di Ubuntu yang dulu Nautilus di Kubuntu ada Dolphin ini Dolphin di Mati ada Caja di Cinamon ada Nemo dan yang lain-lain file manager yang lain dalam sekali kita membuka file manager kita sudah melakukan perintah LS sebenarnya kita melihat seluruh isi directory saya kembalikan dulu ya view mode default nah seperti ini oke seperti ini ya oke kita bisa melihat file-file yang dan folder-folder di dalam sebuah folder kita sekarang ada di nah ini PWD ini nah home master sama kita bisa melihat isi apapun file yang ada di sini sekarang Bagaimana dengan determinant sama ketikan LS nah PWD dulu ya posisi kita sudah sama ya home master ini juga ya kita bisa melihat file apa saja yang ada di sini ini ada eh folder video-video tadi pdf program.c source code ini text oke oke ini folder yang biru ini video ini file ini file text biasa ini executable oke sekarang ini LS yang dasar Anda akan sangat-sangat membutuhkan LS ini ketika bekerja dengan directory ketika nanti mungkin Anda akan berurusan dengan menginstall aplikasi nah kesulitan orang-orang ketika mau menginstall aplikasi di Linux dia tidak paham bagaimana cara menggunakan perintah CD LS manajemen direktor dia nggak paham ini sekarang Anda harus paham oke ini LS yang dasar sekarang kita lihat man LS man LS kita melihat variasi-variasi perintah LS itu sangat-sangat banyak seperti ini segini banyaknya kenapa kok banyak ya karena memang itu semuanya penting tapi yang Anda butuhkan mungkin tidak semuanya oke sekarang kita tunjuk saya tunjukkan LS yang basic ya main L nah main L seperti ini tampilannya oke Anda akan familiar dengan ini jika Anda melihat di file manager Anda kontrol view modenya kita berubah ke details nah sama dengan ini sama persis dengan ini kita bisa melihat detail dari sebuah file dibentuk dalam sebuah tabel seperti ini kolom 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 nah LS man L kita bisa melihat lebih lengkap oke daripada sekadar LS gitu saja LS man L bedah oke seperti ini sekarang kita bisa melihat eh selain LS man L kita perlu kalau di file manager kita bisa tolpin alt titik kita bisa melihat file-file yang tersembunyi iya seperti ini file-file yang tersembunyi hidden file oke alt titik sekarang bagaimana dengan di terminal LS main A main A ini show all kita bisa melihat semua file yang tersembunyi nah seperti tadi oke kita bisa melihat semua file-file yang tersembunyi Anda diharapkan dengan ini bisa tahu nanti kalau misalkan anda file yang tersembunyi Anda bisa melihatnya ya kita bisa menggabungkan LS main L dengan main A oke nanti kita lihat hasilnya ya nah lebih panjang kan kita bisa melihat tidak cuma file yang biasa tapi juga file yang tersembunyi seperti ini oke kalau tadi kita tulis LS main L main A sebenarnya kita bisa gabungkan LS main L A ya seperti ini sama hasilnya itu lebih ringkas oke sekarang kalau kita melihat LS main L yang ada di kolom sebelah sini kolom ini ini adalah ukuran file file-file-nya terlihat tidak manusiawi karena ini ukurannya bytes sekarang LS main L kita kasih H H itu human manusiawi nah ini akan lebih manusiawi lihat ini megabyte 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 oke sudah sekarang cukup dengan LS sekarang kita perlu berlanjak ke CD CD ini change directory maksudnya kita berpindah directory kalau disini yang namanya CD itu kita misalkan pindah dari home master kita pindah ke misalkan unduan dengan klik nah sekarang bagaimana kita tidak bisa ngeklik di terminal bagaimana kita pindah ke folder unduan mudah sekali dengan menggunakan perintah CD tekan huruf pu n d u h a n kita ketik tidak boleh salah huruf besar kecilnya sangat-sangat berpengaruh oke enter ya oke PWD posisi kita udah sama home master unduan ya ini sama ini dengan ini sip sekarang saya tunjukkan kita pindah ke atas oke PWD pindah ke home lagi oke sekarang bagaimana kita pindah ke folder unduan tadi dengan mudah cd spasi u saja lalu kita tekan tab ya bus akan otomatis melengkapi melengkapi nama filenya atau nama foldernya dan kita tidak usah mengetik enter PWD hasilnya sama nah ini mudahnya bus selain yang kita pelajari di video pertama mengenai shortcut keys sekarang kita punya shortcut key baru yaitu tab misalkan nah sekarang kita lihat ls di unduan ini apa aja isinya kita temukan folder folder ya yang di dalamnya ini dalam namanya ada spasinya bagaimana mungkin kita bisa cd ke dalam folder yang ada spasinya mudah sama dengan tadi tekan huruf misalkan ke ini tadi ya kita pindah ke folder ini agustus 2014 cd agus ya tekan tab oke enter kita sudah bisa pindah ke folder agustus 2014 contohnya seperti ini ya ya oke diharapkan anda paham dengan contoh 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 ini oke kita bisa pindah ke situ nah sekarang kita perlu tahu satu cara lagi cd pindah ke atas ya bwd oke sekarang bagaimana kita pindah ke folder yang ada spasinya namanya dengan ketikan ya caranya mudah cd tanda petik tanda petik agustus kita ketik 2014 ya tanda petik lagi enter ya oke kita bisa masuk ke agustus 2014 masuk ke agustus 2014 dengan ini tadi caranya dengan dikurung dalam tanda petik oke ya saya anggap pelajaran cd selesai ya kita beranjak ke pelajaran mv oke ya sekarang kita mengenal mv kita baca dulu man mv mv move o rename files maksud mv adalah dua maksud dia punya dua fungsi yang pertama dia bisa move move ini kalau di dunia GUI kita klik kanan cut itu move itu move ya kemudian rename ya seperti ini klik kanan rename seperti itu dia punya dua fungsi pertama dia bisa memindahkan suatu files atau folder folder dan dia bisa mengubah nama mengubah nama rename dari suatu file atau folder oke kita coba ya ls kita bikin file dulu misalkan kita file text ya nah namaku .txt oh maaf .txt enter namaku misalkan kayak gini ctrl d oke ls nah ada ini file namaku .txt kita ubah namanya mv ya rename rename mv kita ketik dulu namaku .txt kita ganti namanya misalkan namamu .txt ya ls ya yang tadinya namaku .txt kita berubah sekarang berubah menjadi namamu .txt oke diharapkan dengan ini anda paham kita coba buat folder sekarang ya mkdir namaku .txt ls ada folder disini namaku oke kita ubah namanya juga mv namaku eh namaku namamu kita lihat hasilnya ya ini namaku foldernya berubah menjadi namamu oke diharapkan dengan ini ada paham sudah sekarang kita coba pindahkan folder pindahkan folder namaku kita pindahkan ke kemana ya enaknya ya kita pindahkan ke januari ini aja oke caranya gampang mv namamu kita setelah mengetik yang mau dipindahkan kita ketik dimana dia akan dipindahkan misalkan ini januari oke kita coba ya enter sekarang kita ls pasti gak ada namamu nah hilang foldernya kita cek ada gak di januari cd januari ls banyak banget kan kita saring aja ls grab nama ya ini ada foldernya namamu sebagai bukti ls min l ya ini ada d ini adalah directory ya berarti ini namamu ini ada sudah pindah ke januari kita buktikan disini lewat GUI oke januari ada gak nama mau disitu nama 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 t gini aja ya ada disini seperti inilah oke oke seperti ini oke dia sudah pindah ke januari sekarang kita sudah memindahkan sebuah folder kita coba memindahkan sebuah file namamu ini kita coba pindahkan ke dalam januari ke dalam folder namamu mv namamu .txt kita pindahkan ke januari slash namamu oke enter kita lihat kita pindah ke januari ls txt oke kita pindahkan ke nama kita pindahkan ke dulu di Januari di folder ya ada satu item ya inilah filenya disini oke sepertinya ada satu hal yang saya lupakan disini sebelum CD sebelum MV kita belajarnya CP dulu jadi 7 ya oke Anda telah mengenal yang namanya CD dan MV sekarang kita mengenal yang namanya cp-cp ini kopi sama dengan kopi di teki UI kita pindah ke unduan ya Oke sekarang kita akan mencoba kopi ini file ini pandel dok ini kita pindahkan kita kopi ke Januari sekalian ke namamu aja cp-bundle dok.zip kita pindahkan ke Januari slash namamu ini folder ya boleh diketik slash disini boleh tidak kita enter kita lihat kita pindah ke Januari namamu kita lihat ya pindah kesini oke sekarang Anda sudah mengerti bagaimana memindahkan sebuah file sekarang saya tunjukkan satu hal yang penting kita pindah ke atas kita pindahkan padel dok ke TMP ke folder TMP dengan opsi verbose ini penting cp-bundle dok oke dot zip ya seles TMP kalau kita pakai perintah biasa seperti ini tapi kalau kita membutuhkan verbose bagaimana min-min verbose enter ya verbose ini akan mengakibatkan cp menuliskan informasi apa yang sedang dia lakukan kalau kita tidak memberikan perintah min-min verbose dia akan melakukan sesuatu tanpa tahu kita apa yang dia lakukan oke dengan min-min verbose kita jadi tahu dia sedang melakukan apa ini penting sama-sama nanti jaman cp ini banyak sekali opsinya kita akan mencoba menggunakan yang ini rekursif karena cp begitu saja kita akan kurang jika kita berhadapan dengan folder misal kita ingin memindahkan semua semua isi dari folder folder desktop hunting ini kita pindahkan ke dalam TMP sekaligus foldernya oke gimana caranya caranya adalah cp-r besar nama yang mau dipindahkan nantinya dengan cp-r ini rekursif desktop hunting dan semua isinya akan dipindahkan ke mana terserah kita mau pindah ke TMP sebaiknya kita kasih main verbose biar kita tahu apa yang dia lakukan oh maaf maaf oke oke enter ya dia bekerja dia memindahkan semuanya ke yang namanya folder TMP kita lihat cd-tmp-ls nah lihat ini disini ada kita lihat cd-desktop hunting ls-isinya apa oke seperti inilah prosesnya dia melakukan main-air yaitu rekursif oke sudah saya anggap cp-r selesai sekarang mkadir sekarang kita naik ke atas dulu ya TMP kita bikin folder misalkan mkadir misalkan kasih nama saya misalnya malzasa enter kita lihat nah satu buah folder baru tercipta kita disini ini namanya mkadir yaitu mic directory nah nanti akan sedikit lain kalau anda membuatnya di misalkan folder yang itu tidak bisa diakses oleh orang biasa misalkan di sini usr lokal Anda nggak bisa bisa membuat folder disini mkadir malzasa gini nggak bisa cannot create directory permission denit kenapa karena anda hanya user biasa Anda bukan root nah kalau anda ingin bikin folder malzasa di sini ya pakai sudo mkadir oke kita lihat ada nggak ya ada di sini oke seperti inilah prinsipnya kita hapus aja lagi ya rm kita sekalian belajar rmdir ya sudah rmdir yang sudah kita buat tadi verbose biar kelihatan ya terlihat lagi ada nggak nah udah hilang seperti itulah cara kerjanya rmdir itu man rmdir adalah remove empty directory oke maksudnya perintah ini akan menghapus suatu directory yang masih kosong bagaimana kalau directorynya ada isinya saya kasih contoh ya sudo mkadir kita bikin lagi malzasa oke kita pindah kosong masih kosong sekarang kita isi mkadir lagi nah kita kasih di sini misalkan folder blankon misalkan ya ls ada blankon mkadir lagi misalkan igos oke oh maaf lupa oke jadi isinya folder malzasa ini adalah blankon dan igos kita naik ke atas ls ya 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 di dalam folder malsasa ada blankon ada igos ada blankon ada igos ini gimana kita bisa sudo rmdir malsasa nggak boleh nggak bisa karena rmdir itu ditujukan untuk menghapus folder yang kosong sedangkan folder malsasa ada isinya nah sekarang gimana caranya kita gunakan ini rm perintah rm rm sudo ya rm min rf ya min rf malsasa kita kasih min min verbose biar kelihatan ya kita lihat ya dihapus semua folder dan isinya entah itu folder atau file itu gunanya rf rf itu adalah min r itu rekursif f dia menghapus mulai dari yang terdalam file yang paling dalam kemudian file yang lebih luar lebih luar lebih luar sampai ke folder aslinya dihapus semua kemudian min v min f itu force memaksa kalau misalkan ada file yang bundle folder yang bundle dia nggak akan peduli dia akan menghapus dengan paksa oke ya dari sini saya harap anda paham bagaimana dengan file kita lihat disini nggak ada file kita bikin file baru aja sudo cat hmm text.txt oh iya ya nggak boleh kayaknya sudo vim saya bikin file disini ya oke ya disini ada file namanya file.txt gimana kita hapus dengan rm sudo rm nanti kalau misalkan anda tidak ada di director yang membutuhkan root tidak usah sudo oke rm nama filenya apa file.txt dan disini juga berlaku f gini aja tekan tab oke kita kasih verbose ya biar kelihatan oke remove ada remove berarti dia sudah dihapus kita ls lagi ya udah nggak ada seperti itulah cara kerjanya rm ini briefly sebuah pengantar pendek anda telah mengenal perintah pwd cd oh ls cd mv cp copy mv move kemudian rm rmdir dulu remove directory yang yang kosong kemudian rm ya ini hal-hal yang penting untuk dipelajari wah nanti ada anda belajar juga mkdir ya setidak-tidaknya anda telah belajar 1 2 3 4 5 6 7 7 perintah ini adalah perintah dasarnya anda harus membaca man ls man cp man mkdir anda harus sering membacanya supaya anda dapat menerapkan opsi-opsi yang lain nah sekian panduan video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih